Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman di depan saya ini sudah ada banyak sekali kabel cas atau kabel data ya ini semua sudah rusak teman-teman Oke jika kalian mempunyai kabel data yang rusak seperti ini jangan buru-buru dibuang ya karena pada kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah ide kreatif membuat sebuah tips yaitu memanfaatkan dari kabel cas atau kabel data yang rusak seperti ini nanti akan menjadi alat yang sangat bermanfaat teman-teman seperti apakah untuk alatnya langsung saja ya ke tutorialnya sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe Terima kasih untuk kabel data kali ini itu terserah ya ada yang model yang seperti ini yang mikro seperti ini atau juga yang tipe C itu sama saja teman-teman Oke kali ini saya akan memanfaatkan satu saja memanfaatkan satu saja seperti ini ya kita potong di bagian atasnya sini kita potong setelah saya potong kurang lebih hasilnya seperti ini ternyata ada empat kabel seperti ini teman-teman saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kabel dan juga warna-warnanya nah disini saya disini sudah ada warna hitam warna putih warna hijau dan juga warna hitam teman-teman tetapi disini warnanya abu-abu untuk warna merah untuk warna merah seperti ini ini adalah kutub positif teman-teman kemudian yang hitam ini ini adalah kutub negatif kemudian yang dua ini adalah kabel datanya teman-teman untuk tutorial kali ini kita hanya akan memanfaatkan yang kutub positif dan negatif saja seperti ini ada juga yang seperti ini teman-teman dan ini sangat jelas ya untuk warna-warnanya ini warna hitam kutub negatif dan warna merah seperti ini ini adalah kutub positif kemudian yang putih dan hijau ini adalah datanya teman-teman kita potong di bagian sini nah ini warnanya sangat jelas nah beda ini ya tetapi sama saja kita lihat ini merah dan juga ini hitam langsung saja kita kupas ya oke disini saya sudah kupas untuk kutub positif dan negatif atau hitam atau hitam dan merahnya untuk bagian untuk kabel yang dua ini kita langsung saja kita potong oke seperti ini dan alat yang kita buat ini ini sudah jadi ya kalian pasti penasaran sebenarnya fungsinya untuk apa sebenarnya nah pertama kita siapkan stop kontak dulu ya kemudian cas HP cas HP biasa 5V 5V teman-teman nah ini cas HP biasa ya kita colokkan seperti ini oke untuk fungsi yang pertama teman-teman kita bisa manfaatkan sebagai alat tester ya alat tester dari lampu LED seperti ini jika kita mau menservis sebuah lampu kita bisa mencari mana mana yang LED yang sudah mati dan mana yang masih hidup teman-teman hanya memakai dari kabel cas seperti ini oke caranya seperti ini sangat mudah kita tinggal tepelkan kutub negatif dan kutub positifnya disela-sela dari LED nya teman-teman nah kita lihat seperti ini jika tidak hidup kita bisa balik seperti ini nah lihat ini hidup ya oke seperti ini hidup ini hidup dan ini mati nah karena ini hanya sebagai tutorial untuk lampunya ini ini memang banyak sekali yang sudah mati teman-teman dengan alat ini kalian bisa mengecek satu persatu ya untuk LED mana yang masih hidup dan yang sudah mati teman-teman oke ini adalah fungsi yang pertama untuk fungsi yang kedua kita bisa pakai sebagai alat untuk menyalakan sebuah dinamo seperti ini caranya sangat mudah ya kita tinggal pasang saja untuk kutub positif dan negatifnya seperti ini nah lihat berputar ya teman-teman nah sangat mantap ini bisa sebagai mainan atau gerinta mini untuk gerinta mini ini untuk adaptornya kurang besar ya tidak harus pakai cas HP ini kurang besar teman-teman kalian siapkan saja adaptor yang 12 volt atau 19 volt teman-teman supaya untuk putarannya lebih kencang lagi hanya memakai dari kabel cas seperti ini untuk fungsi yang selanjutnya teman-teman kita bisa nyalakan bekas lampu center seperti ini hanya memakai kabel cas seperti ini caranya pun sangat mudah kita tinggal kita ikatkan untuk kutub positifnya yang merah kemudian yang hitam pun kita kalau kan seperti ini dan lihat untuk lampu center nya bisa dipakai kembali teman-teman sehingga untuk lampu center bekas center seperti ini bisa kita manfaatkan sebagai lampu emergensi ya nggak dibuang lagi teman-teman bisa menjadi alat yang bermanfaat lagi teman-teman oke kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya teman-teman untuk fungsi yang selanjutnya seperti ini jika kalian membeli lampu led seperti ini nah yang 5 mili seperti ini ya kemudian kalian lupa kalian lupa untuk memastikan mana yang kutub negatif dan mana yang kutub positif teman-teman yang seperti yang kita ketahui bahwa yang merah ini adalah positif kemudian yang hitam ini adalah negatif teman-teman oke langsung saja kita tes ya kita coba kita acak nah misalnya seperti ini kita ngawur ya kita nggak tahu ini mana yang positif dan mana yang negatif nah ternyata menyala teman-teman berarti untuk yang panjang berarti yang panjang seperti ini ini adalah kutub positif dan yang pendek adalah negatif oke seperti itu ya teman-teman fungsi rahasia dari kabel cas HP seperti ini jika kita kreatif teman-teman nah barang-barang yang orang lain buang kita bisa manfaatkan kembali teman-teman dengan kreativitas kita ya sehingga kita tidak akan membuang barang-barang bekas yang bermanfaat lagi teman-teman oke teman-teman mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya pakai untuk kalian jika kalian suka dengan video dari Dekreative kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video di saya terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video di saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati